Shalom saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sampai terbaik dalam kasih Tuhan Bahan P.A. Inang saat ini Tertulis dalam kisah para rasul 4 Ayatnya yang ke 32 sampai ayatnya yang ke 37 Saudaraku dalam kasih Tuhan Akhir-akhir ini kita seling mendengar istilah bestie Istilah soulmate Kalau di jaman saya dulu Ini artinya sudah tua ya sayangnya Di jaman saya dulu Begitu luar biasanya duet Anang dan Chris Dayanti ya Dengan lirik lagunya Sehati Sejiwa Kita berdua Ya Kelihatan Bahagia banget Kelihatan romantis banget Kelihatan Sejati dan Begitu kuat sekali Antara satu dengan yang lain Kaum ibu Inang yang diperkati Tuhan Itu juga yang diungkapkan oleh Lukas Di dalam perikup kita pada saat ini Ketika Lukas menulisnya Di tahun 80 Atau tahun 90 masih Dimana Lukas menuliskan Dipentingkan sekali Sehati sejiwa Di dalam kehidupan Persekutuan orang percaya Dan sehati sejiwa itulah Yang seharusnya Dimiliki oleh orang yang Hidup di dalam sebuah persekutuan Sehati sejiwa Bukan berarti Tidak berbeda Sehati sejiwa Bukan berarti Harus sama Tapi bagaimana Kemampuan kita Untuk Mengendalikan Keinginan Kepentingan Diri sendiri Di atas kepentingan Di atas kependulian Banyak orang Dalam kehidupan kita Dan itulah yang Berdikatakan oleh Bahan pihak inang Pada saat ini Dimana Kesatuan rohani Yang mereka miliki Gerija mula-mula Saat itu Bukanlah Sekedar hal yang terbatas Pada aspek spiritual Tetapi juga Tercermin Dalam Cara hidup mereka Bagaimana Mereka berinteraksi Satu sama lain Dan semakin luar biasa Kita melihat Kesatuan iman mereka Itu juga Mempengaruhi Cara-cara mereka Memperlakukan Harta benda Dan Kebutuhan Sesamanya Inangin berkati Tuhan Kaum ibu Kembali kepada Sehati sejiwa Tadi Itu adalah Ungkapan Menggembarkan hubungan Yang sangat dekat Hubungan yang sangat Erat Yang memiliki Kesamaan yang Sangat mendalam Dalam pikiran Perasaan Atau tujuan Yang Terikat Satu dengan yang lain Mencapai tingkat Sehati sejiwa Adalah sesuatu Yang bisa diusahakan Tapi Bisa juga Menjadi sesuatu Yang asing Atau langka Kalau kita Tidak mau Mengusahakan Itu sebabnya Penting sekali Lukas Menuliskannya Bahwa Sehati sejiwa Itu Adalah yang Harus Dimiliki Dalam sebuah Persekutuan Lalu mungkin Setiap ibu Bertanya Apa faktor Pendukung Sehati sejiwa Faktor-faktor Pendukung Sehati sejiwa Itu Agar bisa Terjadi Di tengah-tengah Kehidupan Persekutuan Kita Yang pertama Sekali Adanya Keterbukaan Dan Kejujuran Keterbukaan Yang tinggi Dan kejujuran Dalam berkomunikasi Itu akan Membentuk Kita Memperkuat Hubungan Satu Dengan yang lain Kita berbagi Perasaan Pikiran Dan tujuan Secara terbuka Dan Akhirnya Terbangunlah Kehidupan Saling memahami Satu Dengan yang lain Lalu Apa yang Kedua Yang menjadi Pendukungnya Kesamaan Satu dengan Yang lain Ketika Setiap Ibu Menunjukkan Perhatian Dan empati Terhadap Perasaan Kebutuhan Dan pengalaman Orang lain Maka Maka dipastikan Hubungan Kita Akan Semakin Dalam Dan lebih Dalam Lagi Yang Keempat Faktor Pendukungnya Tidak Lain Adalah Keterlibatan Aktif Ketika Kita terlibat Aktif Dalam Kehidupan Satu Sama Lain Saling Mendukung Dan Saling Menginspirasi Maka Ikatan Hubungan Itu Pasti Semakin Erat Dibandingkan Kalau kita Tidak Terlibat Dan Tidak Mau Tahu Dengan Satu Yang Lain Dan Keempat Hal itu Menjadi Faktor Pendukung Sehati Sejiwa Di Dalam Kehidupan Kaum Ibu Lalu Apa yang Bisa Kita Petik Menjadi Refleksi Bagi Kita Terkhusus Kaum Ibu Pada Saat Ini Terlebih Dalam Tema Membuka Hati Yang Pertama Hati Adalah Institusi Terbesar Dalam Kehidupan Kita Dalam Diri Seorang Manusia Maka Biarlah Hatimu Setiap Ibu Terbuka Untuk Dituntun Tuhan Dalam Hal Apa Seperti Apa Dituliskan Oleh Firman Tuhan Ini Biarlah Hatimu Mengimani Dan Dikuatkan Oleh Sebuah Pemahaman Bahwa Hidup Dalam Persekutuan Haruslah Sehati Dan Sejiwa Hal Yang Kedua Biarlah Setiap Ibu Kaum Inang Mau Membuka Hatinya Dengan Memahami Bahwa Apa Yang Ada Padamu Itu Bukanlah Milikmu Seutuhnya Tapi Ada Bagian Dari Orang Lain Yang Harus Engkau Bagikan Di Tengah Tengah Kehidupan Terlebih Di Tengah Tengah Persekutuan Lalu Apa Hal Yang Ketiga Yang Bisa Menjadi Refleksi Bagi Kita Kau Ibu Pada Saat Ini Tidak Lain Adalah Bukalah Hatimu Untuk Kepedulian Empati Akan Setiap Kekurangan Orang Lain Di Sekitar Kehidupan Banyak Orang Yang Membutuhkan Banyak Orang Yang Berkekurangan Maka Biarlah Tangan Mu Hatimu Matamu Terbuka Untuk Melihat Kekurangan Itu Dan Berempatilah Untuk Itu Semua Yang Berikut Bukalah Hatimu Dituntun Tuhan Untuk Memahami Bahwa Tuhan Tidak Suka Pribadi Yang Egois Individualis Yang Hanya Mementingkan Dirinya Sendiri Lihatlah Apa Yang Diajarkan Oleh Yusuf Yang Disebut Bernabas Ketika Itu Dia Menjual Ladangnya Miliknya Lalu Membawa Uangnya Dan Meletakkannya Di depan Kaki Rasul-rasul Inang Yang Diberkati Tuhan Tuhan Tidak Menginginkan Kau Menjual Hartamu Semua Lalu Kau Menjadi Miskin Menjadi Susah Untuk Dibagi-bagikan Kepada Semua Orang Tidak Tapi yang Tuhan Mau Jangan Menjadi Pribadi Yang Egois Senang Sendiri Bahagia Sendiri Ingat Lo Ketawa Sendiri Pun Bisa Menjadi Sebuah Pertanyaan Ketawa Sendiri Pun Tidak Enak Di Di Sorga Pun Kalau Sendiri Tidak Enak Juga Katanya Moga Kaum Ibu Kaum Inang Jangan Pernah Egois Tuhan Memberkatimu Amin Tidak